Pemirsa sebanyak 172 orang warga binaan di lapas kelas 2 B Muara Bulian, Kabupaten Batanghari diusulkan mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Dalam usulan ini, ratusan warga binaan diajukan mendapat pengurangan masa tahanan mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Muara Bulian kembali mengusulkan remisi atau pengurangan masa tahanan untuk warga binaan. Setidaknya ada sebanyak 172 orang warga binaan di lapas ini yang diajukan mendapatkan remisi di hari kemerdekaan nanti. Kepala Lapas Kelas 2 B Muara Bulian, Edi Susetio, mengatakan bahwa usulan remisi untuk ratusan orang warga binaan tersebut telah disampaikan pihak lapas ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, yakni terdiri dari 103 orang kasus pidana umum dan pidana khusus sebanyak 69 orang. Menurutnya, dalam usulan tersebut, pihak lapas ajukan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan. Sehingga saat ini, pihaknya pun masih menunggu persetujuan dari menkumham terkait usulan tersebut. Namun demikian, remisi itu dipastikan akan diberikan tepat di hari kemerdekaan, yakni pada 17 Agustus 2022. Terkait dengan usulan remisi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan dari bulan seke-77, diusulkan sebanyak 172 orang, di mana dengan rincian pidana umum itu kurang lebih 103 dan pidana khusus 69 orang. Sehingga total 172 orang yang kita usulkan. Juni Firdaus, Jek TV, melaporkan.